Chapter 1081 Pendeta Tao Bertemu Dengan Ninja Jenius Bahasa Setelah bereaksi terhadap rentetan berbagai bahasa dari wanita itu, Stefan berseru, aku kira kamu berasal dari negara Dao. Aku bukan dari negara Dao, tapi aku sudah bekerja di sini selama beberapa dekade dan sudah mempelajari berbagai bahasa. Kalau tidak, akan sulit berkomunikasi dengan pelanggan. Bibi itu menjawab sambil tersenyum. Lalu, kenapa kamu memakai pakaian negara Dao? Apakah ini hotel negara Dao? Stefan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak ingin memakai pakaian seperti ini, tapi perusahaan meminta kami berpakaian seperti ini akhir-akhir ini, dengan mengatakan kami sedang menjamu tamu dan mengadakan semacam festival musim dingin SB. Bibi itu menarik-narik pakaiannya dengan ekspresi jijik dan menjelaskan, mengenai gaya hotel ini. Orang di luar tidak tahu, tapi aku tahu cerita di dalamnya. Ini sebenarnya adalah hotel yang diinvestasikan dan dibangun oleh orang-orang dari negara Dao. Biasanya terlihat normal, tapi diubah menjadi gaya negara Dao selama beberapa hari setiap tahun untuk menerima tamu dari sana. Bibi ini sangat cerewet. Meski sangat tidak senang dengan negara Dao, tidak ada salahnya bekerja di sini karena keterbatasan pemikirannya dan untuk mencari nafkah. Ada festival musim dingin juga yang diadakan di sini. Temanya seputar SB. Bodoh sekali. Setelah mengobrol sebentar dengan Bibi itu, Stefan masuk ke lift dengan wajah cemberut, bersiap untuk pergi ke tempat di lantai 18 tempat di mana Bibi tadi mengatakan adanya festival musim dingin untuk memeriksa situasinya. Kalau dia tidak tahu ini adalah tempat yang secara aktif menentang perang dan mengalarni penganiayaan dari penjajah, maka Stefan tidak akan mempunyai perasaan khusus tentang festival musim dingin. Namun, sekarang dia sudah mengetahui kisah perang anti-Jepang kota sisat dan berpikir kalau ada orang yang pergi ke tempat sensitif seperti kota Jinling untuk mengadakan festival musim dingin, Stefan semakin merasa kalau festival musim dingin ini tidaklah sederhana. Namun, untuk sementara ini dia masih tidak tahu apa yang salah, jadi dia harus melihatnya dengan matanya sendiri. Lift berhenti di lantai 18. Begitu pintu dibuka, dua pria parubaya berpakaian samurai mengulurkan tangan mereka untuk menghentikan Stefan, lalu mulai mengoceh. Stefan tidak bisa memahami apa yang dibicarakan kedua orang itu, tapi di belakang mereka dia melihat sekelompok pria dan wanita mengenakan berbagai kostum dari negara Dao sambil bernyanyi dan menari, berdoa, serta mengadakan kegiatan pengorbanan. Halo Pak, aku manajer hotel ini. Seorang pria parubaya yang juga mengenakan pakaian negara Dao dengan cepat menghampiri Stefan dan mengingatkannya dengan serius, sebuah acara khusus sedang diadakan di sini hari ini dan hanya peserta yang akan diterima. Mohon tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Lagi-lagi seorang pengecut. Melihat manajer ini, Stefan langsung teringat pada pria parubaya botak yang bertanggung jawab atas festival musim dingin di kota Jinling. Aku menekan lantai yang salah. Stefan tidak punya alasan untuk menerobos masuk, jadi dia berbalik dan memasuki lift, bersiap untuk menyelinap ke tempat tersebut nanti dengan menggunakan berbagai cara. Langit dan bumi tidak terbatas, meminjam hukum dari alam semesta. Saat pintu lift hendak ditutup, tiba-tiba terdengar seruan. Kemudian, bola api besar muncul dari udara tipis di tempat tersebut dan meledak. Menghadapi perubahan mendadak ini, tempat tersebut langsung menjadi kacau, dan mereka yang berpartisipasi dalam upacara persembahan itu pun berteriak panik. Bakar. Kedua samurai yang menjaga pintu lift mencabut pedang samurai dari pinggangnya, mengumpat dan berlari menuju lokasi kejadian. Jangan panik, jangan panik. Manager itu pun mengabaikan Stefan dan berteriak keras dalam dialek negara Dao. Ini menarik. Ketika tidak ada yang memperhatikan, Stefan keluar dari lift dan menggunakan teknik persembunyian untuk bersembunyi di balik pohon uang untuk mengamati situasi. Kalian para bajingan berani mengadakan acara seperti itu di sini yang mempengaruhi pola Feng Shui di sisat. Niat kalian perlu dipertanyakan. Ketika kekuatan serangan bola api itu menyebar, seorang pendeta muda Dao berusia awal 20-an yang mengenakan jubah abu-abu muncul di tempat bola api itu lalu mendarat dan mengumpat dengan marah. Penyihir murni. Stefan memandang pendeta Dao itu dengan heran, apa yang dia maksud dengan pola Feng Shui. Gunuh. Tidak ada yang menanggapi kata-kata pendeta Dao itu. Kedua samurai yang menjaga pintu bergegas menuju pendeta Dao itu, satu di kiri dan satu lagi di kanan mereka menebas langsung ke bagian vital pendeta Dao itu dengan pedang samurai mereka. Guntur datang. Menghadapi serangan kedua prajurit itu, pendeta Dao itu tidak panik sama sekali. Dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel, dengan cepat membuat gerakan dengan tangan kiri di telapak tangan kanannya, lalu menepuk kedua samurai itu dari udara. Krak. Dua guntur berwarna perak menghantam kedua prajurit itu dengan ganas. Kedua samurai ini bukanlah cosplayer, tapi samurai sejati. Mereka menggunakan pedang panjang mereka untuk menahan guntur dan kilat yang datang, dan benar-benar mengalahkannya. Menyadari kalau kedua samurai itu tidak lemah, pendeta Dao itu tidak banyak bicara, dia hanya berbalik dan berlari menuju bagian dalam tempat tersebut. Dia berlari sambil membentuk segel. Kutukan api ganas. Fuih. Pendeta Dao yang sedang berlari mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah jimat kuning, memanggil naga api dan terbang ke meja altar tempat semua orang beribadah dan berdoa. Kamu sudah bosan hidup. Tepat ketika naga api hendak menghantam meja altar, seorang ninja yang terbungkus rapat muncul dari udara tipis. Dia mengayunkan tinjunya dengan tangan kirinya untuk memadatkan kerucut es besar untuk memblokir serangan naga api, dan tangan kanannya menari dengan cepat dalam kehampaan. Hati-hati. Tepat ketika Pendeta Dao hendak melanjutkan serangan, Stefan muncul di belakang Pendeta Dao itu, mengayunkan pedang Yuchang di tangannya dan menikam ke arah belakang leher Pendeta Dao. Menghadapi serangan diam-diam Stefan, Pendeta Dao itu tidak sempat bereaksi. Tepat ketika dia merasakan sakit di lehernya akibat energi pedang dan mengira dia akan mati, Stefan menggoyangkan pergelangan tangannya, dan ujung pedang Yuchang pun menempel ke atas kulit Pendeta Dao itu. Terdengar suara, pop, yang lembut, sepertinya ada sesuatu yang dipatahkan oleh pedang Stefan. Mata Pendeta Dao itu melebar dan dia melihat seutas benang putus setipis sutra melayang di depan matanya, dan ujung benang lainnya terhubung ke ujung jari tangan kanan si ninja. Kalau Stefan tidak mengambil tindakan, Pendeta Dao itu akan terkena jurus itu dan tubuh serta kepalanya akan hilang. Kamu bisa memotong tali ninjaku. Ninja tersebut tidak menyangka kalau metode pembunuhan rahasianya akan ditemukan dan dipecahkan. Ninja itu tidak ragu-ragu sama sekali, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mendorong ke depan dengan ganas. Lima benang yang dibentuk oleh energi kental ditembakkan ke arah Stefan dan Pendeta Dao itu pada saat yang bersamaan. Ayo, pergi. Menyadari kalau ninja di depannya jauh lebih kuat daripada yang ada di kota Jinling, Stefan tidak ragu-ragu untuk bertarung. Dia meraih leher Pendeta Tu itu dan berlari menuju jendela. Jangan harap bisa kabur secepat itu. Ninja itu tersenyum dingin, dan benang ninja yang tak terlihat itu pun tiba-tiba melaju dan melilit tubuh Stefan dan Pendeta Dao itu. Stefan bahkan tidak menoleh ke belakang, membiarkan benang ninja membungkus tubuh dan kakinya. Dia memegang Pendeta Dao itu di satu tangan dan terus menari untuk memastikan Pendeta Dao itu tidak tersentuh oleh benang. Ninja. Pergilah ke neraka. Setelah melihat benang ninjanya berhasil, ninja tersebut tiba-tiba menarik tangan kanannya dan bersiap untuk memotong Stefan menjadi beberapa bagian, tapi krak. Stefan, yang terjerat dalam benang ninja, mengentakkan kakinya dengan keras, melompat tinggi, dan keluar dari jendela. Kulitnya berubah menjadi emas dalam sekejap dan kemudian kembali normal. Sedangkan benang ninja yang melilit pinggang dan leher itu semuanya putus. Ninja yang mengira dia bisa membunuh Stefan mundur selangkah karena tenaga balik. Dia melihat dengan tidak percaya pada kenyataan kalau benang ninjanya, yang bisa menembus baja, semuanya putus. Chapter 1082 Situasi Feng Shui Secara Keseluruhan Pada saat semua orang di tempat tersebut bereaksi, Stefan, pendeta Tao, dan si ninja sudah menghilang. Kedua samurai dan pengelola segera menjaga ketertiban dan melanjutkan kegiatan persembahan. Setelah berlari dengan pendeta Tao untuk waktu yang lama, Stefan akhirnya berhenti di sebuah taman terpencil. Aku akhirnya mengerti apa yang dimaksud Michelle dengan kekacauan. Stefan menurunkan pendeta Tao itu dan mengeluh, Bagaimanapun, ini adalah kota setingkat kabupaten, tapi kondisi jalanannya buruk sekali. Tampaknya tidak ada bangunan lain yang layak kecuali hotel. Aku sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkanku. Bolehkah aku bertanya siapa namamu, pahlawan? Pendeta Tao yang jatuh ke tanah memberi hormat kepada Stefan dengan penuh rasa terima kasih. Aku bukan pahlawan, namaku Stefan Jiang. Stefan melarbaikan tangannya dan memandang pendeta Tao itu dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Mengapa kamu ingin menghancurkan kegiatan persembahan orang lain? Halo Kak Jiang, namaku Wu Yong. Pendeta Tao itu membenarkan letak topi di kepalanya dan bertanya, bukankah kamu muncul di sana karena menemukan konspirasi dari binatang-binatang itu dan ingin menghentikannya? Aku tidak sengaja melihatnya. Meski menurutku kegiatan pengorbanan itu agak aneh, aku belum punya waktu untuk menyelidikinya. Stefan mengusap hidungnya dan menebak kalau orang yang mengirimnya ke sini ingin menempatkannya di hotel terbaik di kota ini, tapi tidak disangka dia malah dilempar ke sarang serigala. Apakah kamu menemukan sesuatu? Stefan memandang pendeta Tao itu dengan penuh minat, kultifasimu hanya alam pengumpulan ki, yang setara dengan ahli bela diri di tahap awal Grandmaster Agung. Mantra yang kamu gunakan semuanya tidak menunjukkan sektemu. Apakah kamu ada guru? Aku benar-benar menemukan sesuatu. Pendeta Tao itu menopang tubuhnya dan menjelaskan, setelah guru meninggal, aku berkeliling dunia dan mengandalkan keterampilan yang diajarkan guru sebelumnya untuk meramal nasib orang dan membaca Feng Shui. Saat aku datang ke kota sisat tahun lalu, aku merasa kota ini membuatku merasa tidak nyaman, jadi aku pun menetap di sini. Setelah mengatakan ini, pendeta Tao itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke gedung tertinggi di kota, yang merupakan hotel tempat mereka melarikan diri. Kak Jiang, menurut kamu seperti apa bangunan itu? Seperti apa? Stefan memicinkan matanya dan melihat dengan cermat. Lihat desain bangunan itu, apakah terlihat seperti dua pedang tegak yang menahan matahari merah? Sebelum Stefan bisa melihatnya, pendeta Tao itu tidak sabar untuk menjelaskan, guru berkata kalau bangunan semacam ini disebut perut ikan putih di hari-hari kering dalam Feng Shui, dan kota ini seperti usus ikan. Di hari yang kering, perut ikan yang putih adalah kelemahan yang fatal orang yang merancangnya sangat berbahaya. Dia mengambil dua pisau tajam di usus ikan dan menjemurnya di bawah sinar matahari sekalipun ikannya tidak dipanggang hingga mati, isi perutnya akan tercabut oleh pedang. Ini menunjukkan niatnya yang jahat. Aku rasa alasan mengapa kota Sisat selalu berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun adalah karena orang-orang yang mempunyai kehidupan yang baik membangun gedung ini dan merusak Feng Shui tempat ini. Sial! Benar juga! Stefan, yang juga tahu Feng Shui, menghitung dengan jarinya, lalu wajahnya tiba-tiba berubah masam. Sekalipun gedung ini hanya setinggi 30 lantai, ini sudah menjadi gedung tertinggi untuk kota tingkat kabupaten yang bobrok seperti kota Sisat ini. Kalau begitu, kota Sisat akan seperti ikan di atas talenan di depannya, aneh kalau bisa berkembang dengan baik. Saudara Wuyong, kamu bisa melihat pola Feng Shui ini di usia yang masih sangat muda, kamu benar-benar seorang penyihir ajaib. Tidak! Merasa sedikit malu dipuji oleh Stefan, Wuyong berkata dengan malu-malu, sebenarnya guru sering membual kepadaku, mengatakan kalau dia ikut serta dalam perang Feng Shui antara negara Hua dan negara Dao di Shanghai. Waktu itu negara Dao juga menggunakan perut ikan putih di hari-hari kering. Sayang sekali aku masih terlalu muda dan selalu berpikir kalau guru sedang menyombongkan diri. Butuh waktu lebih dari satu tahun untuk melihat pola ini. Dengan mata kepala sendiri sebelum aku bisa melihat masalahnya. Pola Feng Shui berskala besar bahkan pernah muncul di Senghal bagaimana para ahli negara kita memecahkan situasi ini. Stefan bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru bilang kalau saat itu, sekelompok ahli di bidang Feng Shui bergabung untuk menyimpulkan dan mengarahkan pembangunan gedung pusat kota Shanghai, gedung tertinggi di Shanghai dengan ketinggian 632 meter. Bangunan itu 140 meter lebih tinggi dari menara Sabre di negara Dao, dan mengambil alih kekuasaannya. Bentuk keseluruhannya adalah kolom melingkar ke atas, seperti naga yang membungkus sarung pedang berdiri di sebelah menara Sabre saat pedang dimasukkan sarung, dia akan kehilangan keunggulannya lalu, juga ada gedung Jin Mao yang mirip pagoda untuk mengatasi roh jahat menara Sabre, dan juga ditambah menara Mutiara Oriental, membentuk struktur berkaki tiga dengan naga di dalam air, menjadikannya sebuah bangunan berkaki tiga Feng Shui daerah itu semakin makmur dan mematahkan konspirasi negara Dao itu. Wu Yong menjelaskan dengan penuh kerinduan, setelah guru meninggal, aku sudah mencari kesempatan untuk pergi ke Shanghai untuk melihatnya, tapi sebelum aku bisa pergi ke Shanghai, perjalananku tertunda di sini. Memanfaatkan kesempatan untuk memecahkan situasi memang sebuah cara yang bagus. Stefan mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, tapi, di tempat miskin seperti kota sisat, kalau kamu ingin menggunakan metode Shanghai untuk memecahkan situasi, pemerintah tidak mempunyai sumber daya keuangan yang cukup. Bahkan kalau modal asing ikut campur, juga tidak mampu. Aish, memecahkan situasi Feng Shui ini tidak bisa dalam semalam. Prioritas utama saat ini adalah menghentikan binatang-binatang itu melakukan aktivitas pengorbanan. Wu Yong mengingatkan dengan cemas, kalau bangunan pedang hanya secara fisik menghancurkan Feng Shui kota sisat, para bajingan itu yang melakukan aktivitas pengorbanan di bangunan pedang yang justru ingin memperbudak semua mayat hidup di sini dari jiwa. Mendengar ini, Stefan baru paham. Dia segera memikirkan kegiatan pengorbanan yang dia temui sebelumnya, dan sebuah konspirasi yang sangat mengerikan muncul di benaknya. Wu Yong, kamu seharusnya punya tempat tinggal di kota ini, kan? Stefan mengeluarkan ponselnya dan berkata tanpa ragu, ayo kembali ke tempat tinggalmu dulu ada beberapa hal yang perlu ku konfirmasi. Tanpa basa-basi, Wu Yong dengan hangat menyambut Stefan di kediamannya. Michelle, keseriusan masalah ini mungkin jauh melampaui ekspektasi kita. Aku membutuhkanmu dan bahkan keluarga Ji untuk membantuku. Mengikuti Wu Yong, Stefan menelpon Michelle dan berkata dengan nada serius. Apa yang kamu ingin aku dan keluarga Ji lakukan? Michelle tidak banyak bertanya dia benar-benar percaya pada penilaian Stefan. Pertama-tama kirimi aku lokasi tempat festival musim dingin yang sudah disegel oleh keluarga Ji di kota Jinling lalu coba cari tahu kota mana di seluruh negeri yang mengadakan festival musim dingin. Akan lebih baik lagi kalau bisa mencari tahu lokasi detailnya. Stefan juga tidak sungkan dan langsung menyatakan niatnya dengan lugas. Oke, aku akan mengirimkan kamu informasi tentang kota Jinling dalam 5 menit lagi. Michelle langsung setuju. Mengenai informasi survei nasional, perlu waktu untuk mengumpulkannya dengan benar. Aku akan memberikannya kepada kamu sesegera mungkin. Secepat mungkin. Stefan mengingatkannya dan menutup telepon. Di rumah keluarga Ji. Setelah mengakhiri panggilan, Michelle yang sedang duduk di depan tempat tidur Tuan Tua Ji sambil mengupas buah, segera menghubungi Martin untuk menanyakan informasi yang lebih spesifik. Chapter 1083 Melihat Michelle menerima telepon dari Stefan dan mengabaikannya, Tuan Tua Ji, yang sedang menikmati perhatian Michelle, memprotes dengan tidak senang ketika melihat apel yang setengah terkupas di meja samping tempat tidurnya. Pelayan, bawakan aku peta kota Jinling. Michelle memanggil pelayannya dan menatap lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Kakek, sesuatu yang besar mungkin sudah terjadi di tempat Stefan berada. Sekalipun kota sisat berada dalam keadaan kacau, tidak ada yang bisa terjadi dengan kekuatan anak itu. Tuan Tua Ji mengerutkan bibirnya dengan acuh. Aku melemparkannya ke sana, pertama untuk menangani hasil persidangan Kongres, dan kedua untuk melihat apakah dia bisa memperbaiki situasi di kota yang kacau itu. Ini bahkan belum sehari dan dia sudah meminta bantuanmu. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Kamu terlalu berprasangka buruk terhadap Stefan. Michelle melirik Tuan Tua Ji dengan kesal. Kalau bukan karena masalah besar, Stefan tidak akan pernah meminta bantuanku. Sekalipun aku belum tahu apa yang terjadi, aku belum pernah mendengar Stefan berbicara kepadaku dengan nada yang begitu serius. Aku khawatir kali ini benar-benar serius. Aku tidak percaya. Tuan Tua Ji pun berbaring dengan kesal ketika dia teringat dirinya dipukuli hingga jadi seperti ini oleh pemabuk itu, dia menjadi marah. Dasar bocah nakal. Melihat kakeknya yang tampak seperti anak kecil, Michelle tersenyum tak berdaya dan mengabaikan lelaki tua itu. Setelah Martin mengirimkan informasi yang diperlukan dan petanya sudah siap, Michelle mulai sibuk. Wuyong membawa Stefan ke perumahan kecil untuk satu keluarga di tepi kota kuno yang tersisa. Berbeda dari Bungalobata dan Ubin di utara, rumah pedesaan di selatan mirip dengan vila keluarga tunggal yang lebih sederhana, tempat tinggal Wuyong mirip seperti ini. Kamu memang ahli Feng Shui kamu sangat teliti dalam tata letak rumahmu. Setelah memasuki halaman, Stefan memandangi bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya, dan kagum dengan posisi batunya. Semua ini menyiratkan metafisika Feng Shui. Sekalipun tidak bisa mencapai tingkatan formasi, tetap bisa mempunyai efek mengusir roh jahat, menghindari kejahatan, dan mengumpulkan energi spiritual dan berkah. Mau bagaimana lagi? Aku sudah mempelajari hal-hal ini sejak aku masih kecil, jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan. Wuyong menyeringai, berjalan ke pintu, menekan jarinya pada kunci pintu, dan pintu terbuka dengan suara. Pintu dengan kunci sandi. Stefan menatap pintu dengan heran. Kunci kombinasi jauh lebih aman daripada jimat kita. Wuyong mengangguk, dan sambil mengundang Stefan masuk, dia berteriak tanpa menoleh ke belakang, Dudu, Dudu, kita kedatangan tamu, siapkan teh. Selamat datang, selamat datang tuan rumah. Suara mekanis seorang anak terdengar, lalu lampu di dalam ruangan pun menyala, ketel di meja teh mulai merebus air secara otomatis, dan sesuatu yang mirip dengan robot penyapu pun mengantarkan sandal untuk Stefan dan Wuyong. Apakah kamu benar-benar seorang pendeta Tao? Stefan memandang furnitur pintar di depannya dengan bingung. Wajar kalau muncul dalam kehidupan orang biasa, tapi sekarang muncul di rumah seorang pendeta Tao yang mempelajari metafisika Feng Shui dan tradisi kuno lainnya. Ini terlalu kontras. Tentu saja aku seorang pendeta Tao, tapi tidak ada yang bilang kalau pendeta Tao tidak boleh menikmati hidup. Wuyong mengenakan sandalnya dan duduk di meja teh, membuatkan teh untuk Stefan, sambil menjawab dengan tenang, zaman terus berkembang. Masyarakat mengalami kemajuan, dan teknologi akan selalu menjadi kekuatan produktif utama. Lalu, kenapa kamu masih kultivasi? Stefan duduk tanpa daya di hadapan Wuyong. Sepertinya para kultivator tidak terlalu peduli dengan hal-hal teknologi tinggi ini. Tujuan dari kultivasi adalah untuk meningkatkan kehidupan kita dan menikmati kenyamanan yang dibawa oleh teknologi sebanyak mungkin sambil mengejar jalan surga dan memperkuat diri kita sendiri. Apakah ada yang salah dengan itu? Ini, menghadapi ucapan Wuyong, Stefan terdiam. Mengenal kultivasi bahkan kalau kultivasi ke alam pembentukan inti emas atau bahkan alam yang lebih kuat, paling hanya itu saja. Wuyong terus berbicara, mengerutkan bibir dan berkata, tidak peduli seberapa hebat seseorang kultivasi, melemparkan beberapa bom atom ke arahnya akan tetap membuatnya menjadi abu. Bahkan kalau ledakan itu tidak membunuhnya, bumi akan hancur, dan tidak ada gunanya kalau yang tersisa hanya para kultivator. Masuk akal, apa yang kamu katakan masuk akal? Stefan menatap Wuyong dalam diam untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengulurkan tangannya untuk mengacungkan jempol cara berpikir anak muda memang berbeda. Saat ini, ponsel Stefan berdering Michelle mengirimkan informasi tentang beberapa festival musim dingin di kota Jinling. Apakah kamu mempunyai peta kota Jinling? Setelah memeriksa, Stefan langsung bertanya pada Wuyong. Tidak ada peta fisik, tapi ada proyeksi dan komputer. Wuyong menunjukkan ke proyektor yang tergantung di langit-langit dan mengeluarkan perintah, Dudu, nyalakan proyeksi dan cari peta kota Jinling. Baik, Tuan. Detik berikutnya, proyeksi peta kota Jinling yang besar dan jelas pun muncul di dinding di depan Stefan. Kamu memang mengikuti perkembangan zaman. Stefan menatap Wuyong dengan penuh haru, dan kemudian menurut informasi yang diberikan oleh Michelle, dia menandai sembilan tempat festival musim dingin yang diadakan di kota Jinling di peta. Apakah ini diagram sembilan istana? Melihat sembilan titik merah di peta yang disusun di sekitar kota Jinling menurut diagram sembilan istana, Wuyong berdiri dengan heran, apakah ini pola Feng Shui? Michelle, Semua tempat diadakannya festival musim dingin di kota Jinling membentuk pola Feng Shui sembilan istana menarik jiwa. Stefan menatap layar lebar di depannya dan memutar nomor telepon Michelle. Lokasi ini dipilih secara khusus oleh ahli Feng Shui dan ditetapkan sebagai jebakan Feng Shui berdasarkan lanskap dan medan kota Jinling sendiri. Pola Feng Shui dari sembilan istana menarik jiwa bisa mencegah jiwa yang punya dendam kesumat dari reinkamasi dan memperbudak mereka. Memungkinkan roh jahat di jiwa yang mati ini menumpuk semakin banyak seiring berjalannya waktu. Untungnya, kota Jinling adalah tanah harta karun Feng Shui. Selain itu, ada ahli seni di seluruh dinasti yang sudah memperbaiki tata letak Feng Shui untuk kota tersebut, sehingga sembilan istana menarik jiwa tidak akan menghancurkan Feng Shui kota Jinling dalam waktu singkat. Menurut informasi yang kamu berikan, orang-orang negara dao diam-diam sudah menyelenggarakan festival musim dingin semacam ini dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan kalau sembilan istana menarik jiwa sudah ada sejak lama. Kalau bukan karena metode penindasan yang ditinggalkan oleh Master Senior, kota Jinling mungkin sudah mati karena sembilan istana menarik jiwa ini, dan orang-orang akan berada dalam kesulitan. Wow, memang benar ada langit di atas langit kak ji yang sungguh luar biasa. Wu Yong memandang Stefan dengan kagun dia hanya bisa mengetahui dari peta kalau ada sesuatu yang mencurigakan tentang lokasi sembilan istana, tapi dia tidak bisa menunjukkan masalahnya seperti yang dilakukan Stefan. Di sisi lain telepon, Michelle berdiri di depan meja. Di bawah perintah Stefan, dia menggunakan pena untuk menghubungkan sembilan titik di peta kota Jinling sesuai dengan tren tertentu dan sebuah pola tengkorak pun terlihat menyelimuti kota Jinling. Tuan Tuaji sudah bangkit dari tempat tidur dan berdiri di belakang Michelle dengan wajah muram, sambil menatap peta di atas meja. Chapter 1084 Perselisihan Tentang Feng Shui Adalah Sebuah Konspirasi Menurut ucapan Stefan, menghubungkan sembilan titik ini dengan kurva tertentu ternyata akan menghasilkan pola tengkorak. Setelah Michelle meletakkan penanya, dia melihat peta di atas meja dengan kaget. Kalau ini benar-benar yang disebut sembilan istana menarik jiwa, maka festival musim dingin yang diadakan di kota Jinling ini memang untuk niat itu. Keterlaluan Lagi-lagi dari Sekte 9 Krisan Saat Stefan dan Michelle sedang berkomunikasi, Tuan Tuaji dengan hati-hati melihat informasi tentang festival musim dingin di atas meja, dan akhirnya menatap foto dengan bendera bermotif krisan. Dia mengebrak meja dengan marah dan berkata dengan ganas, Nanti aku akan menyuruh orang untuk menghukum seberat-beratnya semua yang bertanggung jawab mengorganisir aktivitas negara dao ilegal di kota Jinling, aku juga akan membuat para peserta yang bodoh itu membayar harga yang sesuai. Kakek, ada apa denganmu? Michelle memandang lelaki tua itu dengan bingung, apakah kamu menemukan sesuatu? Nah, Stefan. Tuan Tuaji mengabaikan Michelle dan langsung mendekati ponsel Michelle. Keluarga Ji bisa menjamin kalau semua aktivitas festival musim dingin ilegal di kola Jinling dan bahkan Jiangnan akan ditutup. Ada pun masalah yang kamu temukan di kota Sisat, karena itu bukan daerah kekuasaan keluarga Ji, kamu harus menemukan cara untuk menyelesaikannya sendin. Pokoknya, kita tidak boleh membiarkan konspirasi negara dao berhasil. Keinginan mereka untuk menjajah kita tidak pernah mati, dan kewaspadaan kita untuk menghadapi mereka juga tidak akan pernah padam. Lakukan saja apa yang kamu, bahkan kalau kamu menghancurkan langit, anggap saja aku yang melakukannya. Kakek, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Ketika Stefan mendengar kalau lelaki tua itu berinisiatif untuk berbicara dengannya, Stefan segera menyatakan pendiriannya dengan tegas. Jangan sok dekat denganku. Ini masalah yang berbeda. Tuan-tuan Ji melotot dan berteriak, masih ada beberapa bulan sampai satu tahun janji kamu dengan keluarga Ji. Selama periode ini, aku tidak akan pernah mengubah sikapku terhadap kamu lagi. Kalau saatnya tiba, aku akan mengatur pernikahan Michelle dan mengundang talenta muda dari seluruh dunia untuk datang dan melamar. Kalau kamu ingin menikahi Michelle, besiaplah untuk mengalahkan para pahlawan di dunia. Cucu perempuanku harus menikah dengan orang terbaik. Pak tua, ini agak keterlaluan. Stefan berteriak dengan cemas, saat kita sedang minum, kamu sudah berjanji untuk menikahkan Michelle denganku, dan kamu juga mengatakan kalau seorang pria harus menepati janjinya. Bagaimana kamu bisa? Kamu sudah membuat perjanjian satu tahun dengan keluarga Ji, perjanjian yang harus aku penuhi sekarang adalah menepati janjiku. Tuan-tuan Ji menyelah Stefan dengan tidak sabar dan mencibir, ada pun apa yang aku janjikan kepadamu. Itu hanya omong kosong setelah minum. Bagaimana kamu bisa menganggapnya serius? Stefan hampir muntah darah karena kesal. Hanya karena mabuk dia salah bertindak dan sepenuhnya menghilangkan kemungkinan orang tua itu menyetujui mereka. Oke-oke, kita lagi bahas urusan negara, kenapa sampai membahas pernikahan lagi? Melihat lelaki tua itu tidak mau mengaku, Michelle tidak berdaya dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, kakek, kita hanya bisa menutup aktivitas festival musim dingin yang diadakan secara legal. Tapi di Jiangnan, festival musim dingin diadakan sesuai dengan peraturan di beberapa kota bagaimana kita harus menghadapinya. Menyebalkan sekalil sampah-sampah dari negara Dao itu harusnya menyerang saja dengan pedang dan senjata sungguhan. Dengan kekuatan negara kita saat ini, kita bisa mengalahkan mereka hingga negaranya binasa. Tuan Tua Ji mengerutkan bibirnya tidak senang dan berkata tanpa daya, tapi, hal-hal seperti Feng Shui dan metafisika tidak bisa dibahas sama sekali, terutama ketika kita tidak siap dan orang lain menggunakan cara formal untuk menyusun rencana, maka kita tidak bisa melawannya dengan kekerasan, kalau tidak maka akan menyebabkan perselisihan internasional dan meningkat menjadi insiden diplomatik, lalu negara Dao akan mengambil kesempatan. Ternyata begitu merepotkan. Kupikir selama kita bisa melihat konspirasi negara Dao itu, kita bisa menghancurkannya dengan cepat. Stefan bergumam kaget. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tuan Tua Ji menarik kursi dan duduk, lalu berkata dengan nada serius, ini bukan pertama kalinya negara Dao menggunakan metafisika Feng Shui untuk berkomplot melawan negara kita. Aku dengar kalau ada pertempuran Feng Shui di Shanghai sebelumnya, dan negara Dao juga mendirikan pola Feng Shui di sana untuk membuat perut ikan putih di hari-hari kering. Apakah ini yang Anda maksud? Stefan buru-buru bertanya. Dia sudah mengidap amnesia, jadi dia tidak tahu banyak tentang situasi saat ini. Dia juga mendapatkan informasi ini dari Wu Yong. Benar sekali. Tuan Tua Ji mengangguk dan menjelaskan, saat itu, negara Dao menginvestasikan puluhan triliun di kota Shanghai untuk membangun gedung tertinggi di dunia pada saat itu. Untuk negara dan Shanghai pada saat itu, tentu saja sangat bersedia untuk menerima investasi asing dalam skala besar. Tapi, setelah bangunan itu selesai dibangun, tidak ada yang mengetahui kalau bangunan itu sebenarnya adalah konspirasi Feng Shui yang kamu sebutkan dengan cara ini. negara Dao mencoba memutus pengumpulan energi naga di Shanghai untuk mengekang perkembangan Shanghai, dan bahkan negara kita. Tapi, karena faktor-faktor yang aku sebutkan di atas, kalaupun ada yang menemukan masalah, pejabat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah proyek investasi yang sah dan legal yang sudah mendapat dukungan kuat dari negara tidak bisa dibongkar paksa dan tanpa alasan, kita juga tidak bisa menjelaskannya kepada dunia luar. Metafisika Feng Shui begitu misterius sehingga sudah lama diklasifikasikan sebagai tahayul feodal menggunakan Feng Shui sebagai alasan untuk menghancurkan bangunan negara Dao adalah hal yang tidak meyakinkan, sekalipun hal itu dibawa ke pengadilan internasional. Sederhananya, perselisihan Feng Shui itu seperti konspirasi, dan persaingan tersebut hanya bisa disaingi dengan metode Feng Shui yang tidak jelas dan juga dirahasiakan. Itulah mengapa Seng Hai mempunyai gedung tertinggi yang dibangun negara kita sendiri dengan biaya yang besar. Ditambah dengan letak gunung dan sungai setempat, Feng Shui Aoranaga mematahkan konspirasi negara Dao, dan membuat negara Dao menghabiskan lebih dari 10 tahun dan uang puluhan triliun dengan sia-sia yang malah membantu Seng Hai menjadi makin makmur. Memang, setelah mendengar penjelasan lebih rincin dari lelaki tua itu, Stefan bisa memahami situasi yang kompleks dan berkata tanpa daya, metafisika Feng Shui berbeda dari formasi lah tidak mempunyai kekuatan penghancur praktis dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi pertempuran hanya bisa dilakukan secara rahasia. Bahkan orang biasa pun tidak bisa mengetahuinya. Misalnya, kalau seseorang mengubur pisau daging yang ujungnya tajam dan berlumuran darah di halaman rumahnya, dengan ujungnya mengarah ke rumah tetangganya, hal itu bisa berperan mengusir roh jahat dan merugikan orang dalam istilah Feng Shui, dan akan membawa kesialan bagi keluarga tetangga. Namun, sekalipun mereka mengetahui hal ini, tidak ada gunanya juga tetangganya menanggil polisi. Ini bukan hanya tahayul, tapi orang itu mengubur barang-barang di rumahnya sendiri, dia tidak melakukan kejahatan apapun polisi juga tidak bisa apa-apa, jadi hanya bisa menemui ahli Feng Shui untuk mencari solusi. Kakek, bagaimanapun juga, kamu adalah pemimpin keluarga Ji yang paling berpengetahuan dan berpengalaman. Khawatir Stefan tidak bisa mengatasi situasi seperti ini, Michelle segera menggengam lengan lelaki tua itu dan berkata dengan penuh harap, tolong ceritakan lebih banyak cerita tentang perselisihan Feng Shui antara negara Dao dan negara kita. Kamu ini gadis tengik yang hanya bisa membela orang luar. Tuan-tua Ji menjentik dahi Michelle dan melirik ke ponsel yang masih dalam panggilan, ya sudah, sekalipun aku tidak memahami metafisika Feng Shui dan bukan penyihir, tapi sebagai kepala keluarga Ji yang menduduki Jiangnan, aku juga mempunyai beberapa pendapat dan pemahaman tentang perselisihan Feng Shui. Stefan dan Wu Yong di sisi lain segera menajamkan telinga untuk mendengarkan. Chapter 1085 Pembunuh Sungguh berlian naga beracun. Ini adalah raja wilayah Tenggara dari keluarga Ji. Sekalipun dia bukan orang di dunia Feng Shui, dia mempunyai level tinggi dan pasti tahu lebih banyak daripada guruku itu. Mendengar lelaki tua itu akan bercerita, Wu Yong bahkan mengeluarkan buku catatannya dan bersiap untuk mencatatnya dengan penuh semangat. Feng Shui adalah budaya unik negara kita. Hal ini bisa ditelusuri kembali ke zaman kuno. Fuxi memperoleh peta sungai dan luosyu dan meramal menggunakan bagua, yang merupakan asal mula Yin Yang dan lima elemen. Sayangnya, karena berbagai alasan perang dan periode khusus di masa lalu, banyak karya dan warisan Feng Shui sudah dihancurkan, sehingga hampir punah di negara kita. Tuan Tua Ji mengatur bahasanya dan menjelaskan, tapi, sekalipun Feng Shui sekarang diklasifikasikan sebagai tahayul feodal, masih banyak orang yang percaya pada Feng Shui, dan Feng Shui sangat makmur di Hongkong. Hal yang paling konyol adalah kalau para keluarga besar mengaku percaya pada sains dan memerangi tahayul feodal, tapi diam-diam mereka berkeliling meminta ahli Feng Shui untuk melakukan sesuatu. Itu sangat tidak tahu malu. Kakek, sudah setua ini, jangan-jangan marah-marah saja kepada yang muda. Langsung saja ke intinya. Michelle mengingatkan tanpa daya. Pada masa dinasti Tang, negara Dao mengirimkan utusan ke dinasti Tang untuk membawa keajaiban Feng Shui negara kita kembali ke negaranya, dan itu dianggap sebagai seni nasional. Tuan Tua Ji mengelus janggutnya dan melanjutkan, hal-hal ini sudah membentuk banyak sekte di negara Dao. Di antara mereka, sekte Nine Krisan yang terkenal kejam adalah salah satu perwakilan dari bidang sihir Feng Shui di negara Dao itu. Setelah kekalahan negara Dao, pembuat onar dari sekte Nine Krisan tidak pernah berhenti membuat masalah, kencing di mana-mana seperti anjing, dan memasang perangkap Feng Shui di mana-mana di negara kita. Sekalipun aku tidak tahu apakah tata letak Feng Shui mereka efektif, itu benar-benar menjijikan. Bagaimanapun, semua orang berharap bisa menciptakan makna yang baik dan indah. Peristiwa yang lebih terkenal termasuk pergi ke timur laut untuk mengalahkan rumah komandan, dan biksu iblis Taiwen membunuh naga. Tuan Tua Ji secara singkat menceritakan perselisihan Feng Shui di masa lalu dan menyimpulkan, singkatnya, ada tiga urat naga utama di negara Hua kita, yaitu urat Genlong, yang berasal dari wilayah luas di utara Sungai Kuning, urat Zenlong, yang berasal dari selatan Sungai Kuning, utara Sungai Yangse, urat Sundao berasal dari wilayah luas di selatan Sungai Yangse. Ketiga urat naga ini adalah naga utara, naga tengah, dan naga selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara Dao sudah membuat masalah pada tiga urat naga utama ini. Aku rasa acara festival musim dingin ini juga ditujukan pada ketiga urat naga ini. Aku hanya tidak tahu urat naga mana yang akan mereka coba lagi kali ini. Jangan khawatir, apapun yang mereka rencanakan, kita tidak akan pernah membiarkan rencana mereka berhasil. Setelah mendengarkan cerita Tuan Tua Ji, Stefan merasa kalau keseriusan masalah ini sekali lagi melebihi ekspektasi, sekarang sembilan istana menarik jiwa kota Jinling sudah rusak, selama kita mengetahui konspirasi festival musim dingin kota lain, maka kita bisa memikirkan cara yang tepat untuk memecahkannya sehingga bisa menghancurkan konspirasi ini. Aku pribadi akan bernegosiasi dengan pejabat senior untuk mengetahui informasi tentang festival musim dingin di kota lain secepat mungkin. Tuan Tua Ji berpikir sejenak dan memperingatkan, masalahnya melibatkan Sekte 9 Krisan, jadi kamu harus berhati-hati di sana. Sekte ini tidak hanya mempunyai banyak master, tapi juga tidak mempunyai prinsip atau dasar dalam tindakannya. Mereka bisa melakukan apa saja. Terima kasih atas perhatianmu, kakek. Aku pasti akan berhati-hati. Sudah dulu, ya. Stefan menjawab dan menutup telepon bahkan tanpa menyapa Michelle. Perhatian kepalamu. Aku malah berharap kamu mati. Tuan Tua Ji mengumpat dengan marah dan berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Nak, aku akan menghubungi pejabat senior kota Long sekarang dan mengintegrasikan intelijen sebanyak mungkin. Aduh. Sistem di mana penanggung jawab keluarga kerajaan tidak bisa berkomunikasi satu sarna lain terkadang sangat merepotkan. Michelle menghela nafas, meletakkan ponselnya, dan terus memilah informasi. Di sisi lain, seseorang mendobrak masuk. Stefan melindungi Uyong di belakangnya dan melihat ke arah pintu ruang tamu dengan ekspresi serius. Stefan tiba-tiba mengakhiri panggilan karena dia merasakan adanya bahaya. Sekalipun Uyong tidak menyadari bahayanya, dia bersembunyi di belakang Stefan tanpa ragu-ragu karena percaya pada Stefan. Srek. Tepat ketika Stefan membuka kesadarannya untuk menemukan penyusup, senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghancurkan pintu dan jendela dan melesat ke dalam ruangan seperti badai yang dahsyat. Kita dikepung. Ayo kita menerobos keluar. Stefan berteriak, memanggil boneka emas hitam untuk menjaga Uyong, dan bergegas ke halaman yang dipenuhi senjata tersembunyi. Begitu dia tiba di halaman, Stefan melihat seorang pria mungil misterius berpakaian hitam, bertopeng, membawa pisau panjang di punggungnya, memegang duri ninja di tangan kirinya, dan sedang dengan cepat melemparkan senjata tersembunyi ke dalam ruangan dengan tangan kanannya. Ternyata itu adalah tubuh ilahi, ini akan sangat sulit dihadapi. Melihat Stefan bergegas keluar ruangan dengan melawan senjata tersembunyinya, pria misterius itu berhenti menembakkan senjata tersembunyi itu. Berani sekali kamu. Mata Stefan berkilat dingin. Derni keselamatan Uyong, Aku tidak melakukan pembunuhan besar-besaran, tapi aku tidak menyangka kamu akan ikut sampai ke sini. Karena kamu datang sendiri, maka aku akan membantumu agar mati lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, dan aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang mati. Pembunuh itu mendengus dingin. Dia menyerahkan duri ninja ke tangan kanannya dan pada saat yang sama menggunakan kungfunya untuk memadatkan lapisan racun pelindung tubuh berwarna hijau tua. Dia kemudian mengayunkan duri ninja itu tanpa ragu-ragu ke arah Stefan. Hijau tua. Apakah ini metode yang digunakan para ahli negara Dao? Stefan memandang pembunuh di depannya dengan bingung. Aku ingin melihat apakah tubuh ilahi bisa menahan berlian naga beracun ku. Pembunuh itu bergegas ke depan Stefan dengan sangat cepat dan menusuk tenggorokan Stefan dengan durinya. Kamu mungkin sudah mencapai alam kelahiran kembali. Sebenarnya apa tingkatanmu di antara para ninja di negara Dao? Melihat serangan yang akan datang, Stefan mengulurkan dua jari, mencubit duri yang menusuknya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pantas saja ada yang ingin membunuhmu. Kamu terlalu banyak bicara. Pembunuh yang senjatanya dijepit oleh Stefan tidak panik sama sekali. Dia dengan tegas melepaskan gagang penusuknya, mengeluarkan pisau panjang dari belakang, dan menebas ke arah leher Stefan dengan keras. Saat si pembunuh melepaskan durinya, duri yang semula dijepit oleh kedua jari Stefan tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, terlepas dari jari Stefan dan melesat ke arah tenggorokannya. Berlian naga beracun. Stefan menghela nafas kagum, mengangkat lengan kirinya untuk menahan pisau panjang si pembunuh, dan bersiap untuk menarik tangan kanannya lebih cepat untuk memblokir serangan si ninja. Namun, dia menemukan kalau tangan kanannya lumpuh, dan kecepatan reaksi seluruh tubuhnya tiba-tiba melambat. Tang Duar Saat pisau panjang itu mengenai lengan Stefan, tusukan duri itu juga mengenai tenggorokan Stefan dengan kuat, membuat tubuhnya terbang mundur karena benturan tersebut. Setelah terkena racunku, jangankan Grandmaster Agung, bahkan kalau kamu adalah seorang praktisi tubuh ilahi alam bawaan, kamu pasti akan mati. Selesai kerjaku. Setelah serangan itu berhasil, si pembunuh mengulurkan tangan dan mengambil duri yang tertanam di tenggorokan Stefan melalui udara. Pada saat yang sama, dia melompat mundur dengan kecepatan lebih cepat dan menghilang dalam beberapa kilatan. Sekalipun Stefan jatuh telentang ke tanah, pertahanannya tidak rusak, tapi tubuhnya jatuh ke dalam keadaan lumpuh, dan kekuatan penghancur yang mengerikan dengan cepat menyerang tubuhnya.